Intro Yuhuu Anybody am Semua kita disini ada oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar disini Aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand Oke, hari ini kita mau ngomongin apa? Ngomongin tentang Ibu Ida Dayak Nah, jadi Ibu Ida Dayak ini pada saat ini sedang menjadi sorotan ya Bahkan beliau ini diundang untuk sebuah acara pengubatan masal begitu ya Kemudian kondisinya ini sangat ramai sekali Dan acaranya itu dibatalkan Dan banyak sekali atau ribuan pasien yang kecewa Tapi by the way, Ibu Ida Dayak ini juga namanya dikaitkan sama Marcel Yaitu pesulap merah ya kan Tentu kalian juga udah ngikutin ya sejauh ini Kenapa sih kok namanya dikaitkan sama pesulap merah gitu Atau si Marcel Jadi kita tahu ya, si Marcel ini kan Dia ini orang yang maksudnya Vokal banget gitu ya Pada saat dia bongkar-bongkar Ya, kamu tahu sendirilah ya Kalian tahu sendiri ceritanya itu Kalau menurut Madasuki sih, Marcel ini seorang yang kritis begitu Jadi dia itu sangat kritis Dan kemudian Madasuki juga udah singgah ke ini Youtubenya si Marcel Karena pemberitaan itu kan rame banget ya Dimana katanya Marcel ini tidak setuju dengan Ibu Ida Dayak dan bla 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 Ternyata enggak Biasalah ya Apa sih namanya Biasalah mitisnya dia itu juga menggoreng-goreng begitu Tapi anyway, Madasuki itu penasaran banget dengan Siapakah Ibu Ida Dayak ini ya Jadi, mungkin kalian yang mengikuti Ibu Ida Dayak ini Ketika beliau ini mengobati pasiennya Beliau ini menari dulu gitu Tapi sebenarnya kenapa ya Ibu Ida Dayak ini kok harus menari begitu Kita mau lihat yuk di kartu tarot ini Emangnya bisa dilihat? Udah-udahan bisa ya Mohon izin ya Ibu Ida Dayak Menurut Madasuki mau melihat Pengen tahu kenapa sih Ibu Ida Dayak ini Sebelum mengobati pasien-pasiennya Ibu Mengapa Ibu menari gitu Oke Oke Jawabannya apa? Oke Di sini ada Six of Swords Oke, sebentar ya Di sini ada Di sini ada Desan Wow Ibu Ida Dayak Kenapa menari ketika Sedang mengobati pasiennya Oke Oke Jadi Di Six of Swords ini Energinya mau kasih tahu bahwa Di sini Energinya adalah pengobatan spiritual Ya, ini pengobatan spiritual nih Artinya Di sini Beliau menari Karena beliau akan melepaskan sebuah energi yang sangat besar Energi ini datangnya dari semesta Nah, jadi buat kalian nih Yang dikit-dikit Musrik Kayak tukang tarot ini loh Kan dianggap musrik ya Dianggapnya kita tuh yang musrik-musrik Mau apalah Menyakutukan Tuhan Atau apa-apalah ya Jadi sebenarnya Alam semesta itu Mengizinkan Kita Untuk Apa ya Memperoleh Kebaikan Dari Alam semesta ini Ya Nah Manusia itu Bagian dari energi Tuhan enggak Bagiannya ya Nah Terus kalian kan berpikir Kok bisa dipegang aja sembuh Diiniin aja sembuh Gitu kan Nah, kadang-kadang kan Ada kan pikiran-pikiran logis itu Kadang-kadang gini sayang Ketika kamu masuk ke rana spiritual Rana spiritual itu Enggak bisa Kita Paksakan untuk berpikir logis Enggak bisa Spiritual itu Sama dengan misalkan Satu tambah satu Satu tambah satu Sama dengan dua Enggak bisa kayak gitu Ya Itu hanya enggak kayak gitu Ya Tapi buat kalian yang enggak percaya Yang gaib-gaib By the way Mada musuh kitanya Tuhan itu Gaib gak? Allah itu gaib apa enggak? Gaib kan? Ya sudah Kalau kita menyadari Bahwa Tuhan itu Adalah sesuatu yang gaib Atau zat yang gaib Atau sesuatu Yang sangat gaib Kenapa kita tidak mempercayai Ada hal-hal lain Ya kan? Ada sesuatu yang Tidak kasat mata Atau hal yang tidak bisa kita lihat Dengan mata pelanjang kita Ya Itu sama dengan kesembuhan tadi itu Ketika kesembuhan ini dilepaskan Ya Energi itu akan Keluar dari tubuh Seseorang Karena disini Ini adalah figurnya Ibu Ida Ibu Ida Dayak Diperkenankan sama Tuhan Diperkenankan sama Allah Untuk membagi Ya Membagi Energinya Membagi Cahayanya Kayak bisa kan Matahari itu Ciptaan Tuhan ya Matahari ciptaan siapa dong? Kok dia bisa bersinar Terang Di siang hari? Nah Kok Kok bisa gitu? Ya sudah Itu artinya Ya kuasa Tuhan juga Mau dia terang Kayak sepanjang hari Mau diizinkan Mendung datang Kan manusia gak ada Upaya kan? Gak ada daya upaya kan? Tetapi kan semua itu Diizinkan terjadi Benar gak? Sinar matahari Kenapa? Ketika siang Ketika pagi Kita bisa Menikmati Kehangatan matahari Ya Padahal Ya itu tadi Seperti juga Manusia Ketika diizinkan Menjadi sesuatu Ya itu terserah Terserah siapa? Terserah pemiliknya Begitu Oke Jadi disini ada Sosoknya Ibu Ida Ketika beliau Melepaskan kesembuhan Ada energi yang keluar Dari tubuhnya Ya Disini ada A six of Pethagrass Jadi Beliau bertujuan baik Tujuannya baik Ya Terus Jadi Kalau dilihat Kalau mau disederhanakan Kesimpulannya disini apa? Kesimpulannya adalah Beliau adalah seorang spiritual Yang mana Diizinkan oleh Pemilik kehidupan ini Untuk membagi sinarnya Demi bertujuan baik Jadi Intinya Setiap penyembuh Setiap orang Itu mempunyai Cara Agar bisa Dia Bagaimana Kesembuhan itu terjadi Ya Kebetulan Madam Suki Madam Suki juga adalah Seorang penyembuh Ketika Madam Suki Menyembuhkan orang Madam Suki Bernyanyi Kadang Lagu yang aku Nyanyikan itu Gak ada Lagu itu gak ada Yang tiba-tiba aja muncul Tiba-tiba aku nyanyikan Dan Orang itu sembuh Jadi Ketika seorang penyembuh Siapapun itu Ketika dia menari Ketika dia menyanyi Makan ketika mungkin Dia itu menapok Atau melempar sesuatu Ya Tujuannya Baik Keluar ya Tujuannya baik Page of Pentacles Begitu Jadi itu hanya Cara aja Terus apa lagi Jadi Ibu Ida itu Sebentar ya Madam Suki ini Penasaran banget Dengan paslatnya Ibu Ida Ini buat kalian Yang percaya Reinkarnasi ya Kalau kalian Gak percaya Tentang Reinkarnasi Jangan pernah Dipaksakan Oke Sekarang Madam Suki Pengen terhubung Dengan Paslatnya Ibu Ida Siapakah Ibu Ida Sebelum Beliau Berada Di dalam Perjalanan Jiwanya Yang sekarang Oke Ya Disini ada lambang Ular Dan pokoknya ini Ini lambangnya adalah ular dan ini Kayak misalkan kita melihat Tanda atau simbol Di apotek Exactly like this Ya Jadi makna dari ini adalah Health atau kesehatan Ya Angels Angels Father Jadi mudah-mudahan Apa yang Mbak Suki sampaikan Jika ini resonate Artinya ini tertarik dengan apa yang Ada di masa lalu Seseorang Jadi ini buat kalian Yang percaya dengan reinkarnasi Ya Jika kalian tidak percaya Jangan pernah dipaksa Oke Jadi kehidupan masa lalu Ibu Ida Ibu Ida itu bukan seorang Wanita Tetapi beliau adalah seorang lelaki Ya Lelaki-elaki yang Ayah itu Beliau adalah sosok ayah Yang mempunyai anak Nah Jadi Beliau ini Di pasletnya Pernah kehilangan seorang anak Tapi Wanita Suki pernah dengar Katanya ada anak yang selalu dibawa-bawa Sama Ibu Ida ya Nah Apakah ini berhubungan dengan Pasletnya beliau Karena di masa lalunya Ibu Ida Adalah seorang Ayah Yang kehilangan Seorang anak Nah Sepertinya anak ini sakit Ya Nah Kemudian Beliau ini Berjanji Ketika Beliau ini kehilangan anaknya Yang dia sayangi Beliau itu berjanji Punya nazar Beliau akan menolong banyak orang Entah itu siapapun Yang dia tidak kenal Apapun Dimanapun Ya Karena Ibu Ida yang dulu Berfikir bahwa Kehilangan seorang anak itu Sangat menyakitkan Ya Kemudian Dia Atau Ibu Ida Di Pasletnya ini Seperti kayak Dia ingin menjadi Seseorang Seperti angel Hatinya seperti angel Atau akan memberikan Banyak pertolongan Buat orang Sebanyak-banyaknya Yang dia mampu Nah Pada saat itu Beliau belajar Tentang kesehatan Bahkan Makanya disini ada Lambang ular ini Keluar Jadi ternyata Ular itu ketika Diambil racennya Itu juga bisa jadi obat Makanya simbol ini Keluar Jadi beliau menekuni Sesuatu Pengobatan Apapun itu Agar beliau Menjadi seorang Penyembuh Ya Entah apa hubungannya Dengan seorang Anak disini Yang selalu Sama beliau Dengan Hubungan Di Pasletnya Tapi by the way Ada jejak Oke jadi Begitu ya Nah jadi Kadang kita Perlu tahu Tentang Paslet kita Ya Kita perlu tahu Tentang Paslet kita Ini Sekali lagi Untuk kalian yang percaya Tentang Rekarnasi Kalau kalian tidak percaya Tentang reinkarnasi Jangan pernah Dipaksakan Ya Sama halnya Kayak misalkan Kita waktu kecil Waktu masih baby banget Di perutnya ibu Ibu kan mengasih tahu kita Nak Di luar kamu ini Ada Ada kehidupan loh Kita yang bayi Di dalam perut ibu kan Gak akan pernah percaya Karena yang kita tahu adalah Sesuatu tempat Dimana Di perut ibu Iya kan Bayi sama Ibu itu kan Terhubung ya Kayak gitulah Ya Jadi Perlu kita mengetahui Paslet kita itu Jangan-jangan Ada Sesuatu Cerita Atau Story Atau Mungkin Ada satu Kepahitan Atau trauma Trauma Yang belum Tersembuhkan Begitu By the way Manasuki juga penasaran Waktu itu pengen tahu Aku itu dulunya siapa Itu ya Manasuki Kasih tahu kalian ya Manasuki adalah seorang Membaca tarot Tetapi ketika Manasuki mempunyai masalah Pribadi Manasuki gak bisa Baca kartunya Manasuki Dan Manasuki Perlu orang lain Tukang tarot lain Untuk membaca Masalahnya Manasuki Kok bisa kayak gitu Makanya aneh Kalau kalian Ada yang ngomong kayak gitu Itu tukang tarot Kenapa gak 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 tanya aja Matinya kapan Matinya sendiri kapan Gak bisa Dan lagian kita juga gak mau kok Melihat matinya orang Melihat ini itu Gak tahu Apa yang bukan urusan kita Gak Gak pengen tahu Ya Kembali lagi Manasuki Sebagai tukang tarot pun Harus Membutuhkan orang lain Untuk melihat Apa Ya Yang Manasuki rasakan Kenapa kayak gitu Manasuki Ya sama halnya Misalkan Kita adalah seorang Tukang pijet Profesional Terkenal Se-antero Indonesia Atau seluruh dunia pun Atau kita adalah dokter bedah Misalkan Ketika ada satu benjolan Di tukung kita Di sini Di punggung kita Bisa gak kita membedah Diri kita sendiri Untuk ngambil Gak bisa kan Kita butuh orang lain Jadi itulah Gunanya Kita memang harus Bersosialisasi Ya One day Karena aku Penasaran tanggap Apa yang terjadi Dengan Pas live aku Ternyata Aku kemudian datang Ke tukang tarot Dan aku bertanya Dulu Kamu adalah seorang Penyembuh juga Katanya Dan kamu adalah Seorang penulis Dan kamu Hidup Pernah di Eropa Dan di Thailand Tukang tarot Aku itu Gak pernah tahu Siapa aku Dan disitu Aku kaget Yang luar biasa Dan aku Pertanyaan Kenapa Itu korisonek banget Kenapa pada saat Hidupku sekarang Aku tinggal di Belanda Dan tinggal di Thailand Dua negara Dan Tukang tarot Yang aku tanyain Dengan pas live aku itu Gak tahu siapa aku Karena kami baru kenal Dan sebenarnya Terus terang Aku nyobain dia sih Nyobain dia gitu Karena ketika aku Melihat orang Membaca kartunya orang Itu satu menit Dua menit Aku bisa membaca Tapi kartuku sendiri Kadang susah gitu Dan aku Baru ketemu orang tersebut Dan aku Menguji dia sebenarnya Menguji dia Bener gak sih Sama aja ya Tukang tarot juga Kadang juga Insecure ya Ternyata ya Disitu aku kaget Yang luar biasa Karena tukang tarot itu Ngatakan kamu pernah hidup Di Eropa Dan kamu Pernah hidup di Thailand Sebagai emang Dan di Eropa Kamu sebagai penyembuh Dan kamu adalah Seorang penulis Disitu aku kaget Yang luar biasa Karena aku pun Aku hidup Pada saat ini Aku seorang penulis novel Dan aku juga seorang penyembuh Gitu Terus aku berpikir What the hell Gitu Kok bisa Jadi ini antara percaya Dan tidak percaya Ya Ya jadi itulah gunanya Kita mengetahui Past life kita Gitu Pak Enway Kembali ke Ibu Ida Akhirnya Ya Buat apa kita Mengetahui tentang Keberadaan kita Di masa lalu Atau di past life kita Karena sebenarnya Itu juga penting Ya Nah dalam perjalananku Sekarang Aku sebagai penyembuh Aku juga pernah Membatin orang-orang Yang Terjebak Emosi Di masa lalunya Past life mereka Dimana mereka gak bisa Memberikan Forgive gak bisa Apa ya Gak bisa memaafkan Dulu mereka itu Lahir sebagai dudak Dulu mereka lahir Itu sebagai selir Dan ada hal-hal yang Benar-benar Apa ya Benang merahnya itu Dapat dan Benar-benar Ada gitu Benar-benar Yang orang itu rasakan Jadi bukan halusinasi Bukan Ya Jadi Buat kalian juga Yang pengen Dilihat past life nya Silahkan untuk Terhubung dengan Madem Suki Ya Caranya adalah DM aja Di Instagram Di Manapuki Atau Lihat infonya Selengkapnya Di www Manapuki Oke Jadi Itu tadi Barusan Manapuki Melihatkan Past life nya Ibu Ida Bahwa beliau Dulu Sebelum beliau Hidup di Zaman sekarang Beliau adalah Seorang penyembuh Ya Beliau menjadi Seorang penyembuh Karena Beliau adalah Seorang ayah Yang pernah kehilangan Anak yang Dicintainya Oke Entah itu benar Entah itu tidak Ya Kita kembalikan aja Bahwa Kehidupan kita itu Sebenarnya adalah Sebuah rahasia Tuhan Atau rahasia Semesta Ya Tapi buat kalian yang ngerasa Bahwa Aku ini dulu pernah Hidup gak sih Kok aku pernah Dejavu Kok aku pernah Ngerasakan Seperti aku Pernah mengalami ini Ya Kemungkinan Kalian pernah Dulu Hidup Dan mempunyai Past life Di masa Lampau Ya Terus Salah satu Ciri Kalian pernah hidup Di masa lalu Atau past life Kalian itu Mempunyai Pemikiran yang Seperti orang tua Kalian masih muda Tapi cara pikir kalian itu Seperti orang tua Kalian menemukan Seperti kayak Pasal gitu ya Seperti ketika Mengkait-kaitkan Pasal itu Kok nyambung Terus seperti Ngerasa kayak Kok kayaknya Kok pernah ya Mengalami kayak gininya Tapi dimana Kok pernah ya Aku Merasa Ngobrol kayak gini Tapi sama siapa Dan dimana Terus Ciri-ciri lain Kalian Pernah Menjalani kehidupan Sebelum ini Adalah Kalian ini Merasa Trauma akan sesuatu Padahal itu Nggak pernah terjadi Kayak aku Aku trauma banget Dengan air Sepertinya aku tuh Pernah ada di Pernah di Tempat yang Seperti Gua Atau apa Aku sendirian disana Dan aku seperti ada di Sebuah lorong Yang aku nggak tahu Kemana ujungnya Dan sepertinya Aku itu ada di Sebuah tempat Atau sebuah kondisi Yang bener-bener Aku Pernah ada disitu Dan sendirian Dan nggak ada orang Nolong Seperti ada air Yang berputar-putar Nggak ada ujungnya Seperti Ketakutan akan Sesuatu yang Nggak jelas Jangan-jangan Kalian pernah ada Di masa Lampau Atau Ada di Past life Kalian Ya Untuk apa sih Sebenarnya kita tahu Tentang past life Kita itu Sebenarnya untuk Meng Apa ya Sebenarnya kita itu Untuk menuntaskan Secara gini nih Pada Waktu aku dulu Hidup Di past life Aku Aku pernah melakukan Kesalahan Dan aku Belum bisa memaafkan Nah Pada saat ini Aku Ada Dilahirkan Atau aku Ada di tempat ini Di Di saat yang Sekarang ini Ada Ada PR Yang harus aku Selesaikan Atau Tuntaskan Ketika aku harus Memaafkan Itu Itu poinnya Oke Mudah-mudahan Penjelasan Dari ku ini Tidak membuat Kalian pusing ya Kalian boleh percaya Boleh nggak Bahwa Jiwa itu Sebenarnya Tidak pernah Mengalami Kematian Ya Karena ketika Orang meninggal Itu Yang hancur adalah Tubuh kita Tetapi Jiwanya Melakukan Perjalanan Yang nanti Entah kemana Kita nggak pernah tahu Karena itu rahasia Tuhan Rahasia ilahi Begitu Oke Finally Begitu aja Send love And light Salam Rasuki Di Thailand Love you